Surga ke-36 Di istana yang megah, Tuan Muda di Tian muncul. Wajahnya muram dan dipenuhi amarah. Ada apa dengan Tuan Muda? Dia tampaknya sangat marah. Apa yang telah terjadi? Siapa yang membuat Tuan Muda marah? Apakah kamu bosan hidup? Aku tidak tahu. Hanya sedikit orang di alam pangu yang berani memprovokasimu. Tuan Muda tampaknya telah berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Apakah saya salah lihat? Itu benar-benar alam Kaisar Agung. Tuan Muda telah menerobos ke alam Kaisar. Cepat, cepat laporkan hal ini kepada Kaisar Agung. Di dalam istana, semua orang yang melihat Tuan Muda di Tian dapat merasakan dan melihat kemarahan di matanya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa di Tian benar-benar telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Meskipun mencurigakan bahwa Tuan Muda di Tian menyembunyikan auranya, mereka masih dapat melihat melalui aura lemah yang dipancarkannya. Tapi bukankah menerobos ke alam Kaisar adalah hal yang baik? Mengapa Tuan Muda di Tian begitu marah? Kerajaan Kaisar Agung. Ada apa dengan Tuan Muda? Guying tidak kembali. Pelindung Agung berjalan keluar dari istana dan menatap Tuan Muda di Tian dengan heran. Penjaga Agung, datang dan temui aku segera. Tuan Muda di Tian berkata dengan marah dengan suara yang dalam. Desir. Tepat saat Tuan Muda di Tian memasuki istana, Sang Pelindung Agung muncul dalam sekejap. Salam, Tuan Muda, Sang Pelindung Agung berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Tuan Muda di Tian berkata dengan muram, segera kirim orang ke dunia suci dan tangkap putri Feng Wu Chen. Kirimkan ke ruang dimensi. Dimengerti, kata Sang Pelindung Agung dengan hormat, lalu segera menghilang. Feng Wu Chen, kau akan segera tahu akibat dari membuatku marah. Wajah Tuan Muda di Tian dipenuhi dengan kekejaman saat dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Sementara itu, Aula Istana Utama. Apa, Tian? R telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Di Aula Utama, pria di kursi utama terkejut dan gembira. Dia tertawa keras, Hahaha, itu hebat, itu hebat. Tian, R telah berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung. Tuan Muda, Anda memang seorang jenius tingkat atas dari alam pangu. Saya tidak menyangka Anda bisa menembus alam Kaisar Agung secepat ini. Anda telah melampaui kami. Seorang tetua tertawa gembira. Bakat Tuan Muda sungguh luar biasa. Dengan bimbingan Kaisar Agung Tianzong, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung, kata sesepuh lainnya dengan gembira. Haha, Kaisar Agung di kursi utama tersenyum gembira. Di Aula Utama, para Eselon atas berseri-seri kegirangan karena mereka memiliki ahli Kaisar Agung lainnya. Pada saat ini, Tuan Muda di Tian tiba di gunung di belakang istana. Di sebuah gua alam, dua orang tua sedang bermain catur. Hem, aura seorang Kaisar Agung. Tian, R telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Seorang lelaki tua berjubah hitam sangat gembira. Dia segera berlari keluar dari gua. Pria tua berjubah hitam itu adalah kakek Tuan Muda di Tian, di Wuyun. Tian, R berhasil mencapai alam Kaisar Agung secepat itu. Kaisar Agung Tianzong terkejut. Dia segera meninggalkan gua. Tuan Muda di Tian berdiri di luar gua dengan ekspresi penuh hormat. Dia tidak berani melangkah masuk ke dalam gua dengan sembarangan. Merasakan kedatangan kedua lelaki tua itu, Tuan Muda di Tian segera menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menyapa, kakek, guru. Tian, R, kamu sudah berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung. Hebat. Haha, benar-benar alam Raja Agung. Seru di Wuyun dengan gembira. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Tian, R, apa yang terjadi dengan lukamu? Siapa yang menyakitimu? Tianzong bertanya sambil mengerutkan kening. Tuan Muda di Tian sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah bekas luka di Wuyun. Di Wuyun sangat sombong. Di Tian khawatir dia akan membuat di Wuyun marah. Namun, tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari tahu kebenaran. Tian, R, apa yang terjadi? Jangan gagap, tegur di Wuyun. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah tuanya. Kakek, apakah saat itu kau kalah dari Kaisar Agung Yejun? Tanya di Tian. Yejun, di Wuyun mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berusaha keras mengingat. Wajah tuanya berubah saat dia berseru, Raja Iblis Darah. Itu benar, penguasa setan darah adalah Yejun. Setelah mengingatnya, di Wuyun melanjutkan. Kakek memang pernah bertarung dengannya saat itu. Orang ini sangat kuat. Dia adalah murid tertua Kaisar Roh Pedang. Aku memang kalah darinya. Tian, R, mengapa kamu bertanya? Mungkinkah lukamu itu? Kaisar Agung Tian Zhong menebak. Wajah tuanya berubah serius. Hem, dia melukaiku. Tuan muda di Tian mengangguk dan berkata, Namun, aku tidak kalah. Mengapa kamu bertarung dengannya? Pencapaian orang ini dalam ilmu pedang berasal dari Kaisar Roh Pedang. Dia sangat mengesankan, tanya di Wuyun. Aku bertemu orang ini di dunia abadi kuno. Dia membantu orang-orang di dunia abadi kuno untuk menghadapiku. Aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya saat itu. Aku khawatir aku akan membuat monster-monster tua di dunia pangu waspada, kata Tuan muda di Tian dengan serius. Peringatkan monster-monster tua itu. Di Wuyun dan Kaisar Agung Tian Zhong saling memandang dengan bingung. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jadi bagaimana jika monster tua itu waspada? Apakah mereka takut pada monster tua itu? Tentu saja tidak. Karena mereka tidak takut, mengapa Tuan muda di Tian khawatir? Kedua lelaki tua itu dengan cepat menduga bahwa ada hal yang lebih penting. Tian, R, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Di Wuyun. Dia sangat mengenal cucunya. Tuan muda di Tian kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu terkejut dan ketakutan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tian, R, apakah benar-benar ada kekuatan yang begitu mengerikan? Di Wuyun menahan keterkejutannya dan bertanya. Dia sangat berharap. Tuan muda di Tian berkata dengan serius, Kakek, Guru, bagaimana mungkin aku berbohong kepada kalian? Tuan. Kalau tidak, apakah kau pikir aku pergi ke dunia abadi kuno untuk diganggu? Kekuatan garis keturunan yang dimurnikan diambil kembali. Berpikir kembali saat Feng Wuchen dengan paksa mengambil kembali kekuatan garis keturunannya, Tuan muda di Tian sangat marah. Energi misterius ini adalah eksistensi yang melampaui kaisar abadi sepuluh arah. Energi ini sangat mengerikan. Tetua agung di bawah penguasa jiwa iblis juga sedang menyelidiki energi misterius ini. Energi misterius itulah yang membuat penguasa jiwa iblis marah saat itu. Namun, mereka tidak tahu di mana energi misterius ini berada. Saat ini, hanya aku yang tahu. Tuan muda di Tian menambahkan. Tidak heran aku mendengar dari ayahmu bahwa kau mengirim sembilan pelindung. Dia bahkan bertanya kepadaku tentang kekuatan garis keturunan. Kaisar agung Tian Zhong mengangguk. Guying dibunuh oleh Kaisar agung Ye Jun. Jika aku tidak khawatir akan memberitahu monster-monster tua di dunia pangu dan tetua agung dari 33 surga, aku tidak akan membiarkannya begitu saja, kata Tuan muda di Tian dengan serius. Di Wuyun mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Feng Wuchen ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan garis keturunan yang kuat. Aku khawatir dia tidak sederhana. Bagaimana bisa ada kekuatan garis keturunan yang begitu kuat di dunia abadi kuno? Kaisar agung Tian Zhong tidak dapat mengetahuinya. Tuan muda di Tian berkata, para dewa naga berasal dari dunia suci. Asal usul Feng Wuchen juga jelas. Dia bukan dari dunia pangu, tetapi dia dapat memanggil Ye Jun dan dewa kuno bergelar lainnya. Mungkin dia mendapatkan cincin dewa kuno mereka secara tidak sengaja. Aku sudah mengirim orang ke dunia suci untuk menangkap putri Feng Wuchen. Aku tidak takut kalau Feng Wuchen tidak akan menyerah dan menyerahkan kekuatan misterius itu. Kakek, guru, kali ini aku ingin kalian melakukannya sendiri. Semakin cepat semakin baik, kita tidak bisa membiarkan kaisar agung lainnya tahu tentang keberadaan kekuatan misterius itu. Garis keturunan dewa naga juga sangat mengerikan. Jika mereka tahu, akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya. 3432 Mendengar kata-kata Tuan Muda di Tian, kedua tetua itu terdiam. Pertama, mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen hanya berasal dari alam suci. Kekuatan garis keturunannya yang kuat membuktikan segalanya. Kedua, kekuatan misterius itu sangat mengerikan. Begitu mereka mendapatkannya, itu bisa mendatangkan bencana. Bagaimanapun, itu bisa membuat marah penguasa jiwa iblis. Jelas sekali betapa mengerikannya kekuatan ini. Ketiga, pemilik kekuatan misterius ini. Untuk dapat mengendalikan kekuatan ini berarti pemilik kekuatan ini bukanlah seseorang yang dapat disinggung. Kakek, guru, mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Tuan Muda di Tian bertanya dengan bingung. Bukankah kedua tetua itu tergoda oleh kekuatan yang begitu mengerikan? Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mendominasi dunia pangu. Tian, R, kau terlalu menyederhanakan masalah. Di Wuyun menggelengkan kepalanya. Terlalu menyederhanakan sesuatu. Apa yang perlu ditakutkan dari seseorang dari dunia suci? Bukankah itu hanya kemampuan untuk memanggil Kaisar? Mereka tidak perlu takut pada Kaisar Yejun. Kakek, guru, sekuat apapun Yejun, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Dengan kalian berdua, dia tidak akan punya peluang untuk menang. Garis keturunan Dewa Naga dan Dewa Raksasa sama-sama sangat kuat. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menguasai dunia pangu, kata Tuan Muda di Tian dengan cemas. Daging berlemak itu ada di depannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengambilnya terlebih dahulu? Tian, R, kita masih belum menemukan kekuatan misterius yang membuat marah Demon Soul Sovereign. Bahkan jika kamu tahu itu ada di tubuh Feng Wuchen, apakah kamu yakin bisa menemukannya? Di Wuyun bertanya dengan serius. Tuan Muda di Tian terdiam. Dia telah memeriksa sebelumnya dan tidak menemukan kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen. Sekalipun kita menemukan kekuatan ini, bagaimana kamu tahu kita bisa mengatasinya? Bagaimana jika itu melebihi ekspektasi kita? Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Di Wuyun bertanya lagi. Murid, aku khawatir kau sudah mendapat masalah besar. Feng Wuchen dapat memanggil Raja Iblis Darah, dan Raja Iblis Darah masih bersedia bekerja untuknya. Apa kau tidak memikirkan alasannya? Kaisar Tianzong bertanya lagi. Ya, karena Feng Wuchen berasal dari dunia suci, bahkan jika dia memperoleh cincin Dewa Kuno dan berhasil memanggil Ye Jun, mengapa Ye Jun bekerja untuk Feng Wuchen? Ye Jun jelas-jelas tidak mengenal Feng Wuchen, namun dia telah mengambil tindakan demi Feng Wuchen tanpa ragu, bahkan dengan risiko menjadi musuh dengan kekuatan di belakangnya. Ini hanya bisa berarti satu hal. Feng Wuchen juga mendapat dukungan dari seorang ahli atau kekuatan misterius. Apakah Feng Wuchen benar-benar memiliki ahli yang menakutkan di belakangnya? Tuan muda di Tian berpikir dalam hatinya, ia sudah menduganya sebelumnya, tetapi penyelidikan Gu Ying membuatnya menghilangkan dugaan ini. Jika bukan karena pengingat Tian Zhong, dia tidak akan memperhatikan detail ini sama sekali. Tian, R, kamu terlalu tidak sabaran. Aku hanya berharap pemilik kekuatan misterius ini tidak akan melanjutkan masalah ini. Aku juga berharap kekuatan dahsyat ini tidak akan membuat kita tidak berdaya, kata Di Wuyun dengan serius. Kau menyerap garis keturunan dua anggota Dewa Naga, dan kemudian Feng Wuchen dengan paksa mengambilnya kembali. Bahkan dengan kultivasi alam kaisarmu, kau tidak berdaya untuk melawan. Apakah kau pikir dia orang biasa? Di Wuyun bertanya lagi. Tuan Muda di Tian terdiam. Tian, R, segera tarik kembali perintah itu. Sebelum kita mengetahui identitas asli Feng Wuchen dan kekuatan-kekuatan misterius ini, jangan pergi ke dunia abadi kuno, perintah Di Wuyun. Baik, kakek, Tuan Muda di Tian menjawab, namun dia tidak menarik kembali perintahnya. Kalau dia menyerah begitu saja, bukankah percuma saja dia dipermalukan? Bagaimana mungkin Tuan Muda di Tian bersedia melakukan hal itu? Baiklah, kembalilah dan berkultifasilah terlebih dahulu. Kamu dapat meminum ramuan yang telah disiapkan oleh gurumu untukmu. Kata Di Wuyun lagi. Baik, Tuan Muda di Tian menangkupkan tinjunya dan pergi. Feng Wuchen, siapa sebenarnya kamu? Aku harus mencari tahu, Tuan Muda di Tian berkata dengan keras dalam hatinya. Penjaga Yao, bawalah aku menemui mereka. Tuan Muda di Tian mengirimkan transmisi suara. Di sebuah istana. Penjaga Yao membawa Tuan Muda di Tian dan muncul dalam sekejap. Disinilah Jing Yan dan Hong Ji dikurung. Jing Yan dan Hong Ji dikurung di ruang bawah tanah, dan mereka disegel oleh penghalang yang mengerikan. Seorang ahli alam kaisar, Hong Ji menatap dingin ke arah Tuan Muda di Tian, diam-diam terkejut. Siapa kamu? Melihat pelindung Yao membawa orang-orang, Jing Yan bertanya dengan muram. Dia juga tahu bahwa pelindung Yao adalah seorang ahli alam kaisar. Ini Tuan Muda di Tian, putra kaisar Yan dari langit ke-36. Kata penjaga Yao dengan bangga dan ekspresi puas diri. Tuan Muda di Tian, ekspresi Jing Yan dan Hong Ji berubah drastis. Semua orang di wilayah Pangu tahu tentang reputasi Tuan Muda di Tian. Selain itu, mereka juga bergelar dewa kuno, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Kamu orang dibalik semua ini. Hong Ji bertanya dengan dingin tanpa mengerutkan kening. Benar sekali, ini aku. Tuan Muda di Tian bertanya dengan dingin, siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Jawablah aku dengan jujur. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jing Yan menjawab dengan dingin, aku tidak tahu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kesabaranku terbatas. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Wajah Tuan Muda di Tian berubah jahat saat dia meraum dengan suara rendah. Cepatlah bicara. Teriak penjaga Yao dengan marah. Jika kau ingin tahu banyak, mengapa kau tidak bertanya sendiri padanya? Hong Ji berkata dengan dingin. Dia tidak takut dengan ancaman Tuan Muda di Tian. Karena kau menolak bersulang, maka minumlah sebagai ganti rugi. Tuan Muda di Tian menyipitkan matanya. Kekuatan ilahi yang mengerikan terkumpul di telapak tangannya saat ia menghantam udara. Ledakan. Kepulan asap. Mengembuskan. Mengembuskan. Kekuatan ilahi yang mendominasi langsung menghancurkan persona itu. Pada saat yang sama, mereka berdua memuntahkan darah. Jika kau tidak bicara, aku akan menghancurkan kultifasimu. Tuan Muda di Tian berteriak dengan marah. Ayo, Jing Yan mencibir dingin tanpa rasa takut di wajahnya. Tuan Muda, Hong Ji adalah salah satu wanita tercantuk di wilayah Pangu. Banyak orang di wilayah Pangu yang menginginkannya. Jika Anda menelanjanginya dan mengirimnya keluar, bukan hanya reputasinya yang akan hilang, tetapi reputasi Dewa Luan Jurang Es juga akan hancur, kata pelindung Yao sambil tersenyum dingin. Bajingan tak tahu malu. Hong Ji sangat marah. Garis keturunannya yang mengerikan meletus saat dia hendak menyerang ke depan. Huff. Engah. Tuan Muda di Tian mendengus dingin. Auranya yang mendominasi membuat Hong Ji kembali memuntahkan darah. Penjaga Yao, Hong Ji milikmu. Jika dia masih tidak berbicara, kamu dapat bermain dengannya sesuka hati. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Itu hebat. Terima kasih, Tuan Muda. Penjaga Yao menggosok tangannya dengan gembira dan memperlihatkan senyum mesum. Dia telah lama mendambakan Hong Ji dan tidak sabar untuk tidur dengannya. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Bajingan. Jing Yan mengomel dengan marah. Aku akan membunuhmu. Hong Ji benar-benar marah, niat membunuhnya yang dingin meledak. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Sekalipun dia berada di puncak kemampuannya, dia tidak sebanding dengan Tuan Muda di Tian. He hei, kalau kamu tidak berbicara jujur, jangan salahkan aku. Si cantik kecil, banyak orang di domain pangu yang menginginkan kecantikanmu. Aku tidak menyangka orang yang beruntung itu adalah aku. Kata pelindung Yao dengan senyum mesum. Dia segera mengulurkan tangan dan merobek pakaian Hong Ji. Enyah. Jangan datang. Teriak Hong Ji dengan marah. Dia sangat gugup. 3433. Penjaga Yao. Kau bajingan, hentikan. Jing Yan berteriak dengan marah. Ia sangat marah saat melihat mata mesum penjaga Yao menjelajahi tubuh Hong Ji. Bocah, apa yang bisa kau lakukan padaku? Penjaga Yao mencibir dan menendang Jing Yan, menyebabkan dia muntah darah lagi. Serangan Tuan Muda di Tian sebelumnya telah melukai Jing Yan dan Hong Ji dengan parah. Sekarang pelindung Yao telah tertidur, Jing Yan bahkan tidak bisa bangun. Berbicara, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tuan Muda di Tian berkata dengan wajah muram. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Tuan Muda di Tian perlu mengetahui identitas Feng Wu Chen sesegera mungkin. Jika dia memiliki latar belakang yang kuat, dia akan segera menyerah. Kalau saja dia hanya orang hina, dia tidak akan ragu menyerang dunia abadi kuno. Hong Ji sedang berjuang dalam hatinya. Di satu sisi, itu adalah seseorang yang sangat dihormati oleh penyelamatnya. Di sisi lain, itu adalah reputasi rasnya. Dia tidak bisa memilih. Berbicara, Tuan Muda di Tian berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatan ilahinya dan menghisap Jing Yan. Jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuhnya. Dewa kuno Hong Ji, saya tidak bisa bicara. Bahkan jika aku mati, aku tidak dapat berbicara. Kata Jing Yan dengan keras. Hem, apakah kamu sudah bosan hidup? Tuan Muda di Tian menatap tajam ke arah Jing Yan. Bunuh aku kalau kau punya nyali. Kau telah menghancurkan reputasi Kaisar Agung. Teriak Jing Yan dengan marah. Matanya penuh dengan penghinaan. Anak nakal, beraninya kau menghina Tuan Muda. Kau sedang mencari kematian. Teriak penjaga Yao dengan marah dan hendak membunuh Jing Yan. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas energi yang mengerikan tiba-tiba melesat ke Ola dengan suara yang keras dan menusuk telinga. Ledakan. Wajah Tuan Muda di Tian berubah dingin. Dia melambaikan tangannya, dan dengan ledakan keras, dia dengan kuat mengirim sinar energi itu terbang. Siapa di sana? Teriak penjaga Yao dengan marah. Kaisar Agung Ye Jun. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah menyeramkan. Niat membunuh yang dingin meletus. Dari aura energi itu, Tuan Muda di Tian dapat menebak siapa orang itu. Iya, itu adalah Kaisar Agung Ye Jun. Segera, Kaisar Agung Ye Jun, Do Hun, dan Knight muncul di Ola. Aura mengerikan yang dimiliki Kaisar Ye Jun membuat tubuh pelindung Yao ketakutan. Kaisar Agung, wajah pelindung Yao dipenuhi ketakutan. Dia bisa merasakan aura mengerikan ini bahkan lebih mengerikan daripada aura Tuan Muda di Tian. Jing Yan dan Hong Ji menatap ketiga Kaisar Ye Jun dengan heran. Mereka belum pernah melihat Ye Jun dan Knight sebelumnya, kecuali yang bergelar Dewa Kuno Jiwa Pejuang. Kaisar Ye Jun, penjaga Yao kebingungan, namun ekspresinya segera berubah saat dia berseru. Raja Iblis Darah, murid tertua Kaisar Jiwa Pedang. Apa, Raja Iblis Darah? Hong Ji menatap Kaisar Ye Jun. Hong Ji membeku di tempat seolah tersambar petir. Dia tidak ada hubungannya dengan Kaisar Ye Jun. Untuk apa Kaisar Ye Jun membawa orang untuk menyelamatkan mereka? Jing Yan juga terkejut dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Namun, mereka segera teringat pada Feng Wuchen. Selain Feng Wuchen, mereka tidak dapat memikirkan orang lain yang akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh Tuan Muda di Tian. Semua kekuatan besar dan ahli di alam Pangu tahu bahwa menjadi musuh Tuan Muda di Tian tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tuan Muda Kuil Gudi benar-benar binatang yang tidak tahu malu. Kau telah mempermalukan di Wuyun dan Kaisar Tianzong. Di Wuyun dan Kaisar Tianzong tidak sehina dan tidak tahu malu sepertimu. Ye Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Tuan Muda di Tian dengan kecewa. Tuan Muda di Tian menatap Ye Jun dengan tajam dan berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kau akan menemukanku secepat ini. Kaisar Ye Jun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak sebanding denganmu? Kau bukan tandinganku sekarang. Jangan lupa bahwa garis keturunan yang kamu serap telah diambil kembali. Ye Jun mencibir. Kau, Tuan Muda di Tian sangat marah, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan Ye Jun sekarang. Setelah kekuatan garis keturunan Dewa Naga diambil kembali, kultifasi Tuan Muda di Tian menurun drastis. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Jun. Tuan Muda di Tian, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, semua kekuatan utama di 36 surga akan tahu apa yang telah dilakukan Tuan Muda Kuil Gu di dalam waktu dua jam. Saya khawatir Kuil Gu di tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Dou Hun menyeringai dan mencibir. Wajah Tuan Muda di Tian berkedut hebat. Dia melemparkan api pemurni dan menggeram, enyahlah. Pelindung Yao ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia melihat ekspresi mengerikan Tuan Muda di Tian, dia menjadi sangat takut hingga menelan kata-katanya. Kakak senior, mereka terluka parah. Dou Hun mengerutkan kening. Ayo pergi, kata Ye Jun acuh tak acuh. Sebelum pergi, dia berkata, Tuan Muda di Tian, Anda jauh lebih rendah dari ayah dan kakek Anda. Bukankah Tuan Muda Istana Abadi Kaisar Kuno seharusnya menjadi orang yang terbuka dan jujur? Mengapa kamu menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu seperti itu? Ye Jun, tunggu dan lihat saja, aku pasti akan membuatmu menyesal. Tuan Muda di Tian sangat marah hingga matanya hampir menyemburkan api. Sebagai Tuan Muda Kuil Gudi, dia menjadi pusat perhatian dimanapun dia pergi di wilayah Pangu. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Semakin Tuan Muda di Tian memikirkannya, semakin marah dia. Aura pembunuh yang mengerikan meledak tak terkendali. Pelindung Yao sangat ketakutan hingga dia mengompol. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Muda di Tian begitu marah. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melaporkan hal ini kepada kepala balai? Pelindung Yao bertanya dengan hati-hati. Dia tidak berani menatap Tuan Muda di Tian. Pelindung Yao bahkan lebih cemas daripada Tuan Muda di Tian. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah ketika bebek matang itu terbang? Pelindung Yao tidak rela membiarkan Hong Ji diselamatkan. Kalau saja dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah menyerbu ke depan. Tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Diam, teriak Tuan Muda di Tian dengan marah. Tuan Muda di Tian tidak mau menggunakan cara-cara tercelah seperti itu, tetapi ia terpaksa melakukannya. Sayangnya, ia tetap gagal. Namun, Tuan Muda di Tian masih memiliki seorang sandera. Putri Feng Wu Chen, Xiao Xiao. Pelindung, apakah masalahnya sudah beres? Tuan Muda di Tian bertanya melalui transmisi suara. Suaranya dipenuhi amarah. Tuan Muda, masalah ini sudah selesai. Dia telah dikirim ke ruang dimensi. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Pelindung Yao menjawab dengan hormat. Pelindung Yao, segera bawa sekelompok dewa kuno ke dunia abadi kuno. Segera bentuklah sekelompok ahli. Semakin cepat semakin baik. Juga, suruh mereka menangkap istri Feng Wu Chen secara diam-diam. Lakukan dengan bersih. Tuan Muda di Tian memerintahkan. Dimengerti, Pelindung Yao menjawab dengan hormat. Dia segera berubah dan menghilang. Feng Wu Chen, kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin melihat siapa dirimu. Tuan Muda di Tian berkata dengan galak. Dia mengepalkan tinjunya. Kuku-kukunya menancap ke dagingnya, tetapi dia tidak merasakan apapun. Putri Feng Wu Chen ada di tangannya. Tuan Muda di Tian tidak takut pada siapapun di belakang Feng Wu Chen. Xiao Xiao adalah kelemahan terbesar Feng Wu Chen. Dengan menggunakan poin ini, Tuan Muda di Tian tidak takut bahwa dia tidak bisa mendapatkan kekuatan misterius yang diinginkannya. Dia tidak takut bahwa dia tidak bisa menghadapi Feng Wu Chen. 3.434 Xiao Xiao dibawa pergi secara paksa oleh orang misterius, dan seluruh dunia suci menjadi gempar. Ibu naga dan Xiao Qing Qing sangat terpukul, lalu pingsan di tempat. Long Tian Chou, Feng Zheng Qiong, dan yang lainnya hampir menjadi gila. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pikirkan sesuatu. Feng Zheng Qiong sangat cemas sehingga dia tidak bisa tenang. Apakah sesuatu akan terjadi pada Xiao Xiao? Long Tian Chou sangat khawatir, dan dia tampak menua puluhan tahun dalam sekejap. Xiao Xiao kecil, Xiao Qing Qing segera tersadar dan menangis dengan sedih. Namun karena terlalu emosional dan sedih, dia pingsan lagi. Nyonya, Feng Zheng Qiong ketakutan setengah mati. Xiao Xiao dibawa pergi oleh orang misterius, dan ibu naga serta Xiao Qing Qing tidak sadarkan diri. Hal ini membuat semua orang semakin cemas. Itu adalah putri kesayangan Feng Wu Chen. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Namun, mereka hanya bisa gelisah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kuil Raksasa dan Kuil Dewa Naga adalah dua kekuatan terkuat di dunia suci. Orang misterius itu bisa dengan paksa mengambil Xiao Xiao dari mereka dan melukai Long Tian Chou serta banyak ahli top lainnya. Dia pasti berasal dari dunia abadi kuno atau dunia pangu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang telah naik, dan tidak ada seorang pun dari dunia abadi kuno yang berada di dunia suci. Mereka tidak dapat memberitahu Feng Wu Chen. Mereka ingin menghubungi utusan ketertiban, tetapi utusan itu tidak muncul. Long Tian Chou dan yang lainnya tidak tahu bahwa kuil kontrol telah dikendalikan, dan utusan serta yang lainnya semuanya dipenjara. Pada akhirnya, ketika mereka memerintahkan orang untuk naik, mereka hampir mati. Ini karena situasinya mirip dengan kenaikan Liu Qingyang. Ada kekuatan yang lebih mengerikan yang bangkit kembali. Itu benar-benar memutus cara mereka menghubungi dunia abadi kuno. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao sama sekali tidak menyadari penangkapan Xiao Xiao. Mereka juga tidak tahu bahwa Xiao Xiao telah dikirim ke ruang dimensi. Di ruang dimensi, di langit berbintang gelap tak berujung. Ayah, ibu, kakek, nenek, kalian di mana? Xiao Xiao Feng terbungkus dalam energi dan melayang di ruang dimensi. Dia sangat takut dan terus menangis. Sungguh menyayat hati mendengarnya. Xiao Xiao Feng baru berusia dua tahun. Jika Ling Xiao Xiao tahu tentang ini, dia mungkin akan menangis terseduh-seduh. Jika Tuan Muda di Tian Tega berbuat seperti itu, bisa dipastikan dia orang yang kejam dan tak berperasaan. Tuan Muda, mengapa Anda tidak memberitahu penguasa istana tentang campur tangan Kaisar Ye Jun? Tanya kepala penegak hukum dengan hormat. Masalah ini harus dirahasiakan. Tidak seorang pun boleh membicarakannya. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Dimengerti, jawab sang pelindung agung dengan hormat. Swiss, Swiss. Tepat pada saat ini, tiga sosok muncul entah dari mana. Selamat atas keberhasilanmu mencapai alam Kaisar Agung, kakak. Kau akan menjadi Kaisar Agung termuda di alam pangu. Pria terkemuka itu tertawa gembira. Kakak, kau sangat kuat. Kau telah menjadi Kaisar Agung dalam waktu yang singkat. Tidak heran kau adalah jenius teratas di alam pangu. Istana Dewa Gudi memiliki Kaisar Agung lainnya. Pria lain tersanjung. Setelah mengetahui bahwa kakak telah menjadi Kaisar Agung, kami segera bergegas. Seorang pria lainnya tertawa gembira. Ketiganya adalah Suqing, Duan Zifeng, dan Gu Kianshan. Mereka adalah sahabat Tuan Muda di Tian. Sastra Lantai 19. Mereka bertiga, bersama Tuan Muda di Tian, dapat memanggil angin dan hujan di 36 surga. Kepala penegak hukum, Anda boleh pergi terlebih dahulu. Tuan Muda di Tian melambaikan tangannya. Ya, kepala penegak hukum menghilang. Duduklah. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis dan memberi isyarat agar mereka bertiga duduk. Kakak, kau tidak memanggil kami segera setelah menerobos ke alam Kaisar Agung untuk merayakannya, kan? Suqing bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah bisa membayangkan pujian dan tatapan iri dari para ahli dari berbagai golongan di bawah jamuan makan yang mewah. Betapa mengesankannya itu. Tuan Muda di Tian berkata dengan acuh tak acuh, kita akan membicarakan perayaan itu nanti. Aku memanggilmu karena ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan. Tuan Muda di Tian kemudian menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di dunia abadi kuno. Para kultifator dari dunia abadi kuno menyinggung kakak. Duan Zifeng dan dua lainnya membelalakan mata karena terkejut. Apakah para kultifator dunia abadi kuno itu bodoh? Apakah kepala mereka ditendang oleh seekor keledai? Apakah mereka tidak tahu siapa mereka? Apakah mereka tidak tahu betapa kuatnya dunia pangu? Apakah mereka tidak tahu betapa mengerikannya para Kaisar Agung? Kakak, apakah Feng Wuchen itu salah minum obat? Su Qing bertanya dengan bingung. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa mengerti dari mana Feng Wuchen mendapatkan keberaniannya. Di bawah 36 surga dunia pangu, tidak ada yang berani menyinggung kakak. Dia hanyalah seorang kultifator dunia abadi kuno, tetapi dia benar-benar punya nyali untuk melakukannya. Dia sangat kuat. Gu Kian Shan tidak dapat mempercayainya. Duan Zifeng melirik Tuan Muda Ditian dan menyadari bahwa ekspresi Tuan Muda Ditian sangat jelek. Dengan kepribadian Tuan Muda Ditian, Duan Zifeng sangat murni. Kalau saja dia bisa menyelesaikannya dengan kekerasan, Tuan Muda Ditian tidak akan memasang ekspresi muram seperti itu. Kaka, seseorang yang bisa membuatmu marah dan sulit dihadapi, sepertinya orang ini tidak sederhana. Duan Zifeng menyeringai. Kaka kedua benar, orang ini bisa memanggil dewa kuno bergelar dan Kaisar Agung. Dia punya latar belakang, tapi aku tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Tuan Muda Ditian mengangguk sedikit. Oh, memanggil Kaisar Agung dan dewa kuno bergelar. Tidak heran dia berani menyinggung kakak. Su Qing dan Gu Kian Shan akhirnya mengerti. Seorang kultifator dunia abadi kuno dapat memanggil Kaisar Agung. Kamu tidak bisa mengetahui identitasnya. Duan Zifeng mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya sangat serius. Melihat ekspresi Duan Zifeng, Tuan Muda Ditian berkata, kakak kedua, kamu pintar dan punya banyak ide. Katakan padaku. Melihat Tuan Muda Ditian, Duan Zifeng berkata dengan serius, saya dapat melihat bahwa kakak telah memutuskan untuk membunuhnya. Itu benar, aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Aku telah menangkap putrinya dan Kaisar Agung Ye. Kaisar Agung Ye Jun, Tuan Muda Ditian berkata dengan dingin. Matanya menyipit, dan niat membunuh yang kejam berkelebat di dalamnya. Jika Kaisar Besar Ye Jun tidak bergerak, Tuan Muda Ditian tidak akan kembali dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Kakak, sejujurnya, orang ini tidak mudah dihadapi. Aku belum pernah mendengar Kaisar Agung manapun yang bersedia bekerja untuk orang lemah, kecuali orang lemah ini memiliki kemampuan untuk membuat Kaisar Agung takut padanya. Karena kakak telah memutuskan untuk menghadapi orang ini, kamu harus siap secara mental, kata Duan Zifeng serius. Kakak kedua, apakah Feng Wuchen ini begitu hebat? Su Qing sama sekali tidak mempercayainya. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan ilahiyahku. Kakek dan guru berkata bahwa sebelum kita mengetahui identitasnya, aku tidak boleh memprovokasinya. Namun, aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Tuan Muda Ditian berkata dengan dingin. Kedua Kaisar Agung berkata begitu. Su Qing dan Gu Kianshan tercengang. Itulah para Kaisar Agung sejati dari dunia pangu. Mereka benar-benar takut pada para kultifator dunia abadi kuno. Tentu saja, Tuan Muda Ditian tidak menyebutkan kekuatan misterius itu. Kalau tidak, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. Duan Zifeng mengerutkan kening, dan pikirannya berputar cepat. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kakak, karena kita sudah menangkapnya, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Namun, sebaiknya kamu tidak menunjukkan dirimu. Mengapa? Tanya Tuan Muda Ditian. 3435. Kakak kedua benar, mereka tidak punya bukti. Kalau mereka berani memfitnah kita, kita tidak akan mudah diganggu. Su King mencibir. Haha, kakak kedua pintar sekali. Gu Kianshan tertawa. Tuan Muda Ditian mengerutkan kening. Jika aku tidak muncul, siapa yang akan mengurus Ye Jun? Bagaimana kita akan mengambil kekuatannya? Duan Zifeng tersenyum. Kakak, jika kekuatan di belakang Feng Wuchen tidak dapat mengancam kita, kamu dapat muncul kapan saja dan mengambil alih kekuasaan. Jika mereka lebih kuat dari kita, kita masih memiliki sandera. Kakak tidak perlu muncul. Kakak, dengan kakak kedua di sini, masalah ini akan terpecahkan. Jangan khawatir. Su King tersenyum. Duan Zifeng cerdas dan pandai menyusun strategi. Baiklah. Tuan Muda Ditian menganggup dan berkata, saya sudah mengirim pelindung Yao ke dunia abadi kuno untuk melatih beberapa ahli dan diam-diam menangkap istri Feng Wuchen. Kakak, beritahu pelindung Yao untuk tidak memberi tahu musuh. Kembalilah secepatnya dan jangan muncul, kata Duan Zifeng dengan serius. Baiklah. Tuan Muda Ditian menganggup. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Gu Kianshan. Duan Zifeng menyeringai dan berkata dengan nada sinis, alihkan perhatian Feng Wuchen dan beritahu dia bahwa ada orang lain dibalik semua ini. Mari kita singkirkan kecurigaan kakak. Kakak kedua, apakah perlu dibesar-besarkan seperti itu? Menyingkirkan kecurigaan kakak. Kita tidak lemah. Apakah perlu melakukan ini? Su King merasa bahwa Duan Zifeng terlalu serius. Tidak perlu sama sekali. Selama Tuan Muda Ditian tidak ikut campur, tidak perlu peduli dengan hal lainnya. Istana Dewa Gudi sangat kuat dan kekuatannya tersebar di 36 tingkat surga. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki ahli atau kekuatan yang kuat di belakangnya, Istana Dewa Gudi tidak takut. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi tertinggi dari 36 tingkat surga di alam pangu. Kakak ketiga, situasinya berbeda kali ini. Jika lawannya adalah orang biasa, kita bisa mengatasinya kapan saja. Duan Zifeng mengerutkan kening dan berkata, jika Kaisar Agung di Wuyun dan Kaisar Agung Tianzong khawatir, kita harus berhati-hati. Tuan Muda Ditian berkata dengan dingin, meskipun bukan nyatku untuk berurusan dengan Feng Wuchen dengan cara ini, aku percaya pada kakak kedua. Meskipun Tuan Muda Ditian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia bukanlah seseorang yang akan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Kata-kata di Wuyun dan Tianzong masih dapat diterima oleh Tuan Muda Ditian. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia juga tidak berpikir bahwa ahli dibalik Feng Wuchen adalah eksistensi yang tidak terkalahkan. Terima kasih atas kepercayaanmu, kakak. Duan Zifeng menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Istana Kaisar Abadi Ling Xiao Xiao keluar dari ruang sepuluh kali lipat dan bergegas ke Aula Utama. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan kegelisahan. Suamiku, Ling Xiao Xiao memasuki Aula Utama dengan panik. Istri, ada apa? Apakah kamu menemui masalah dalam kultifasimu? Feng Wuchen bertanya. Dia bisa melihat bahwa Ling Xiao Xiao sedang panik. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang memikirkan cara untuk menghadapi Tuan Muda Ditian. Tidak. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba aku merasa sangat gelisah. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Perasaan ini sangat kuat, dan hatiku sakit. Sangat gelisah. Sakit hati. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia segera menyalurkan leluhur kekuatan jiwa ke tubuh Ling Xiao Xiao untuk memeriksanya. Namun, setelah memeriksa, dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh Ling Xiao Xiao. Suamiku, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sangat gelisah. Pasti ada sesuatu yang terjadi, kata Ling Xiao Xiao dengan cemas. Dia tampak sangat tidak berdaya. Istri, dari mana datangnya rasa gelisah itu? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat Ling Xiao Xiao begitu panik dan gelisah. Putri kami, katakan langsung padaku bahwa sesuatu terjadi pada putri kita. Aku bisa merasakan bahwa putri kita sangat takut, kata Ling Xiao Xiao dengan cemas. Air mata mengalir di wajahnya. Putri, ekspresi Feng Wuchen berubah. Suamiku, aku juga merasakan hal yang tidak mengenakan ini sebelum aku naik ke atas. Hal yang sama juga terjadi pada putri kita. Suamiku, mari kita kembali dan segera melihatnya. Jika tidak, aku tidak akan merasa tenang, kata Ling Xiao Xiao dengan cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga punya firasat ini. Ayo kita segera kembali, kata Feng Wuchen dengan cemas. Kemudian, dia menghilang bersama Ling Xiao Xiao dalam sekejap. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul lagi, mereka telah tiba di kuil raksasa. Ayah, ibu, di mana Xiao Xiao? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Suara Ling Xiao Xiao langsung menerangi kuil raksasa. Chen Er, Xiao Xiao, kau akhirnya kembali. Xiao Xiao kecil telah dibawa pergi oleh orang misterius, teriak Xiao Kincing dengan marah dan bergegas keluar dari istana. Apa? Ekspresi Ling Xiao Xiao berubah drastis. Dia berkata dengan panik, aku tahu sesuatu terjadi pada Xiao Xiao. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda di Tian, tebakan pertama Feng Wuchen adalah Tuan Muda di Tian. Selain Tuan Muda di Tian, tidak ada seorang pun di dunia suci dan dunia abadi kuno yang berani menyentuh Xiao Xiao. Long, er, Xiao Xiao telah ditangkap. Ayahmu dan yang lainnya telah terluka. Orang misterius itu entah dari dunia abadi kuno atau dunia pangu. Sudah empat jam. Cepat pergi dan selamatkan dia. Ibu naga bergegas keluar dengan panik. Ketika dia melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, dia seperti melihat penyelamatnya. Apa? Sudah empat jam. Ling Xiao Xiao hampir pingsan. Hatinya hancur. Chen Er, cepat pergi dan periksa. Cepat pergi dan periksa. Feng Zheng Kiong berkata dengan cemas. Dia marah dan panik. Semua orang di kuil raksasa keluar dari istana. Ketika mereka melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, mereka merasa lega. Ekspresi Feng Wuchen langsung menjadi suram. Kemarahan yang mengerikan mendidih di dalam hatinya. Seseorang benar-benar berani menyentuh putrinya. Brengsek. Benar-benar sial. Ayah. Ibu. Jangan khawatir. Kami akan kembali dan memeriksanya. Feng Wuchen berkata dengan cepat dan segera pergi bersama Ling Xiao Xiao. Di ruang spiritual. Mata darah kekacauan telah terbuka. Binatang api kekacauan suan membuka matanya dan merasakan kekuatan yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Chaos Rilem benar-benar menyebar. Sangat ganas. Kemarahan Feng Wuchen benar-benar mengerikan. Kekuatan di tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Kekuatan Chaos Rilem menutupi kekuatan di tubuhnya. Apakah dia akan dikendalikan oleh kekuatan Chaos Rilem? Kata Chaos Swan Fire Beast dengan kaget. Matanya dipenuhi ketakutan. Putriku telah ditangkap. Anak ini mungkin akan menjadi gila. Pada saat itu, aku tidak akan dapat menghalangi kekuatan misterius ini. Chaos Blood Eye masih dapat menekanku. Kata Chaos Swan Fire Beast dengan kaget. Binatang Api Chaos Swan dapat dengan jelas merasakan kemarahan Feng Wuchen yang tak terbayangkan. Itu tidak semudah dikendalikan oleh kemarahan. Itu bahkan dikendalikan oleh kekuatan misterius dari alam Chaos. Setelah kembali ke Istana Kaisar Abadi di dunia abadi kuno, Feng Wuchen segera mengeluarkan cincin dewa kuno dan menyuntikkan garis keturunannya ke dalamnya. Ling Xiao Xiao sangat cemas. Air matanya terus mengalir. Dia terus menggumamkan nama Xiao Xiao. Dia sangat khawatir. Kaisar Ye Jun, putriku telah ditangkap. Bantu aku memeriksa Tuan Muda di Tian segera. Feng Wuchen langsung menyuntikkan informasi ke dalam cincin dewa kuno. Binatang Api Chaos Swan, apakah Tuan Muda di Tian ada di dunia abadi kuno? Feng Wuchen bertanya lagi. Suaranya dipenuhi amarah. Tidak, tidak ada seorang pun dari alam pangu yang berada di dunia abadi kuno. Jawab Binatang Api Chaos Swan. 3436 36 Tingkat Surga di Alam Pangu Kaisar Ye Jun membuka matanya, dan wajahnya berubah dingin. Kakak senior, ada apa? Tanya Do Hun dengan bingung. Putri Feng Wuchen telah ditangkap. Dia menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Tuan Muda di Tian, jadi dia meminta kami untuk menyelidikinya. Aku tahu bahwa Feng Wuchen sangat marah. Tuan Muda di Tian ini benar-benar tidak tahu malu, kata Kaisar Ye Jun sambil mengerutkan kening. Putri Feng Wuchen. Dewa kuno bergelar menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan kaget, dengan temperamen Feng Wuchen, jika kamu menyentuh putrinya, Feng Wuchen pasti akan menjadi gila. Adik Muda, apakah kamu tahu betul watak Feng Wuchen? Tanya Kaisar Ye Jun. Tidak terlalu. Do Hun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak senior, apa yang akan anda lakukan jika putri anda ditangkap? Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus mati, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, jawab Kaisar Ye Jun tanpa keraguan. Itu saja, kata Do Hun dengan sungguh-sungguh. Do Hun berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen kejam saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Jika dia tidak melenyapkan mereka sepenuhnya, dia akan membakar jiwa mereka dan menyiksa mereka. Siapapun yang berani menyentuh putrinya akan menghadapi konsekuensinya. Aku khawatir bahkan Tuan Muda di Tian tidak akan mampu melindunginya. Feng Wuchen sama sekali tidak takut pada Tuan Muda di Tian. Jika dia tidak memiliki kartu truf, itu karena tidak ada yang benar-benar membuatnya marah. Putrinya adalah timbangan terbaliknya. Jika itu benar-benar Tuan Muda di Tian, maka dia sudah mati. Do Hun tidak mengetahui temperamen Feng Wuchen, tetapi dia dapat menebak bahwa Xiao-Xiao adalah timbangan terbalik Feng Wuchen. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Aku akan pergi melihat Istana Dewa Gudi, Kaisar Ye Jun berkata dengan sungguh-sungguh dan menghilang. Istana Kaisar Surgawi. Miao Qingqing dan Liu Qingyang sangat marah ketika mendengar Xiao-Xiao telah ditangkap. Feng Wuchen segera mengirim jiwa naga, raksasa, dan semua anggota Sirius Bayangan Guntur ke alam dewa kuno untuk menyelidiki. Pada saat itu, Feng Wuchen juga mengerahkan kekuatan umur panjangnya untuk mencari aura kehidupan Xiao-Xiao, tetapi tidak berhasil. Semakin sia-sia usahanya, semakin yakin dia bahwa seseorang dari alam Pangu telah menangkap Xiao-Xiao. Feng Wuchen tidak percaya bahwa ada orang di dunia abadi kuno yang berani menyentuh putrinya. Sejak awal, Feng Wuchen bersikeras bahwa itu adalah perbuatan Tuan Muda di Tian. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka dari alam Pangu, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xiao-Xiao? Ling Xiao-Xiao bertanya dengan cemas. Lagi pula, mereka tidak bisa pergi ke alam Pangu. Jangan khawatir, aku sudah meminta Kaisar Ye Jun dan yang lainnya untuk menyelidikinya. Feng Wuchen menghibur. Jika Tuan Muda di Tian benar-benar menangkap Xiao-Xiao, Kaisar Ye Jun dan yang lainnya tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, kata Jian Chou dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang api mendalam yang kacau, segera pergi ke alam Pangu dan cari tahu keberadaan putriku secepatnya. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya, berusaha menahan amarah di dalam hatinya. Baiklah, jawab binatang api Suan Chautik. Ia tidak berani menyinggung Feng Wuchen yang sedang marah sekarang. Akan tetapi, saat binatang api Suan Chautik hendak menuju ke alam Pangu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengirimkan suaranya, Feng Wuchen, putrimu ada di ruang dimensi. Aku baru saja merasakan aura garis keturunan yang sama sepertimu. Apa, ruang dimensi? Wajah Feng Wuchen langsung berubah menjadi ganas, dan amarahnya yang mengerikan benar-benar meledak. Suamiku, ada apa? Apakah ada berita? Melihat ekspresi Feng Wuchen yang menakutkan, Ling Xiao-Xiao segera bertanya. Putriku ada di ruang dimensi. Feng Wuchen berkata dengan marah, menggertakkan giginya. Pembuluh darah biru muncul di wajahnya, dan niat membunuh yang haus darah dan mengerikan meletus tak terkendali. Feng Wuchen benar-benar marah. Feng Wuchen pernah ke ruang dimensi sebelumnya. Itu adalah ruang gelap yang membentang sejauh mata memandang. Feng Wuchen dapat membayangkan ketakutan dan ketidakberdayaan Xiao-Xiao. Xiao-Xiao baru berusia dua tahun. Terjebak di ruang dimensi, sungguh siksaan bagi seorang anak. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin marah dia, dan matanya berkilat dengan cahaya berdarah. Ruang baca wajib. Cepat bawa aku ke sana. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan meraung. Binatang api mendalam yang kacau tidak berani menunda, dan tidak berani memprovokasi Feng Wuchen saat ini. Binatang api suan caotik segera membawa Feng Wuchen dan menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di ruang dimensi dunia abadi kuno. Hal pertama yang didengar Feng Wuchen adalah teriakan yang sudah dikenalnya. Itu adalah teriakan ketakutan dan ketidakberdayaan. Hati Feng Wuchen hancur saat mendengarnya. Air mata mengalir di wajahnya, dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Xiao-Xiao, Feng Wuchen berteriak dan melesat maju. Mendengar suara yang dikenalnya itu, Xiao-Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat. Kegembiraan tak berujung mengalir deras ke dalam hatinya. Melihat ayahnya sendiri di tempat yang gelap dan sunyi ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Xiao-Xiao berteriak, Ayah! Xiao-Xiao, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah ada di sini. Feng Wuchen berkata dengan lembut. Melihat ekspresi Xiao-Xiao yang ketakutan dan menangis, hati Feng Wuchen terasa sakit seperti sebelumnya. Betapa kejam dan tak berperasaannya meninggalkan seorang anak berusia dua tahun di tempat yang gelap, sunyi, dan mematikan ini. Ayah! Xiao-Xiao takut. Xiao-Xiao memeluk Feng Wuchen dengan erat dan menangis. Xiao-Xiao, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah minta maaf karena membuatmu menderita. Ayah akan membawamu kembali menemui ibu sekarang. Feng Wuchen menghibur dan membelai kepala Xiao-Xiao dengan lembut. En, Xiao-Xiao ingin bertemu ibu. Kata Xiao-Xiao, ketakutannya sudah hampir hilang. Pada saat ini, Feng Wuchen pasti sudah kehilangan kendali sepenuhnya jika bukan karena keluarga. Kekuatan dunia caotik menjadi semakin mengerikan. Semakin marah Feng Wuchen, semakin mengerikan kekuatan ini. Binatang api suan caotik menekanku. Binatang api suan caotik berkata dengan takut. Feng Wuchen, kekuatan di permukaan putrimu berasal dari domain pangu. Selain tuan muda di Tian, tidak seorang pun boleh tahu tentang putrimu. Binatang api suan caotik itu mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen, kamu harus mengendalikan amarahmu dan tenang. Kalau tidak, kamu akan dilahap oleh kekuatan ini. Binatang api suan caotik itu kembali memancarkan suaranya. Selain suara Xiao-Xiao, Feng Wuchen tidak dapat mendengar apapun lagi. Desir. Feng Wuchen muncul bersama Xiao-Xiao dalam sekejap. Xiao-Xiao kecil. Ling Xiao-Xiao berteriak kegirangan dan berlari menghampiri. Ibu, teriak Xiao-Xiao. Ling Xiao-Xiao memeluk Xiao-Xiao erat-erat dan menangis. Ini hebat. Ini sungguh hebat. Kamu membuat ibu takut. Xiao-Xiao, Miao Qingqing dan Liu Qingyang sangat gembira dan bergegas maju satu demi satu. Namun, tatapan kelompok Long Sihun tertuju pada Feng Wuchen. Di permukaan tubuh Feng Wuchen, cahaya putih samar benar-benar muncul. Tidak ada yang tahu seperti apa postur itu. Jian Chou ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Sang Tong. Long Sihun dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen sangat marah. Binatang api Xuan Cao-Tik, aku butuh kekuatanmu. Feng Wuchen meraung. Amarah yang tak berujung telah menguasai Feng Wuchen sepenuhnya. 3437 Binatang api Chaos Xuan sangat jelas bahwa jika ia melawan Feng Wuchen sekarang, mata darah Chaos pasti akan menekan dan mengendalikannya. Bahkan Chaos Xuan Fire Beast pun takut dengan kekuatan misterius yang mengerikan ini. Apakah Feng Wuchen tidak tahu? Apakah dia tidak menyadari keberadaan kekuatan ini? Feng Wuchen yang telah kehilangan kendali, benar-benar tidak menyadari keberadaan kekuatan misterius ini, dia juga tidak tahu bahwa dirinya dikendalikan oleh kekuatan misterius ini. Feng Wuchen hanya ingin membalaskan dendam putrinya. Feng Wuchen tidak bisa mentolerir orang lain yang mengirim Xiao-Xiao ke ruang dimensi. Dia tidak bisa mentolerir putrinya diganggu. Pikiran Feng Wuchen dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan Xiao-Xiao. Setiap kali melihatnya, Feng Wuchen merasakan sakit di hati daunnya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar menutupi kekuatan ilahi kekacauanku. Chaos Xuan Fire Beast ketakutan. Sebagai binatang paling menakutkan di Chaos Realm, ia belum pernah melihat kekuatan seperti ini. Kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen sangat lembut. Bahkan setelah memperoleh kekuatan Chaos Xuan Fire Beast, aura misterius itu tidak berfluktuasi sama sekali. Ayah, panggil Xiao-Xiao Feng dengan suara kekanak-kanakan. Xiao-Xiao gadis baik, ayah akan menangkap orang jahat. Feng Wuchen menyeringai. Pada saat ini, hanya Xiao-Xiao Feng yang bisa membuat Feng Wuchen tetap menjaga akal sehat dan ketenangannya saat dia kehilangan kendali. Suamiku, Ling Xiao-Xiao melihat sikap Feng Wuchen untuk pertama kalinya. Tidak seorang pun pernah melihat kekuatan putih yang lembut ini sebelumnya, dan mereka juga tidak dapat merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Namun, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan lembut ini sangat menakutkan. Feng Wuchen terbang dengan ringan. Jian Chou mengerutkan kening, apa yang sedang dilakukan tuan. Sudah lama aku tidak melihat kakak Feng semarah ini. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan misterius, tetapi dia masih bersikap rasional terhadap Xiao-Xiao. Santong mengerutkan kening. Terakhir kali guru marah adalah ketika Xiao-Xiao terbunuh. Namun, kemarahan guru bahkan lebih mengerikan sekarang, kata Zhang Junlan. Kaisar Naga mengerutkan kening dan berkata, setelah mengenal saudara Feng begitu lama, ini adalah saat dia paling marah yang pernah kulihat. Penguasa tertinggi memang sangat marah, dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Qiyu Tian berkata dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Feng Wuchen begitu marah. Perkataan Santong dan Zhang Junlan membuat Jian Chou dan Qiyu Tian ketakutan. Itu adalah putri Feng Wuchen. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak marah? Bisakah bocah Feng bertarung dengan para ahli dari alam pangu? Wajah Long Sitian penuh dengan kekhawatiran. Long Sihun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, tidak harus. Feng Wuchen tidak pernah takut dengan alam pangu. Dia mungkin punya cara. Ledakan. Setelah Feng Wuchen melayang ke langit, dia tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih dan membubung ke langit. Apa yang coba dilakukan Feng Wuchen? Melewati masa kesusahan. Sepertinya tidak, dan Feng Wuchen belum mencapai tahap melewati kesengsaraan. Mungkinkah dia ingin memaksakan diri masuk ke alam pangu? Saat semua orang bingung, adegan berikutnya tak terlupakan. Mereka tercengang di tempat. Feng Wuchen melepaskan kekuatan mengerikan dari binatang api suan caotik dan menerobos ruang dunia abadi kuno. Sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan. Feng Wuchen menghilang. Semua orang di Istana Kaisar Abadi sangat terkejut dan ketakutan hingga mulut mereka bisa diisi dengan telur bebek. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Bahkan Qiyutian, seorang ahli alam abadi sejati, tidak dapat melakukannya. Feng Wuchen hanya seorang ahli alam abadi setengah langkah, namun ia mampu menerobos alam abadi kuno. Seberapa tidak normalnya hal ini? Apa yang dilakukan Feng Wuchen dengan menerobos ruang dunia abadi kuno? Apakah dia akan membunuh untuk mencapai alam pangu? Dengan kekuatan yang lemah seperti itu, bukankah dia akan mencari kematian? Mungkin Kaisar Yejun membantunya. Long Sihun menebak. Ya, itu benar. Kaisar Yejun pasti telah menolongnya. Semua orang juga menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Kaisar Yejun. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Setelah menerobos dunia abadi kuno, Feng Wuchen datang ke ruang dimensi. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang maju. Gemuruh. Di surga pertama alam pangu, sambaran petir putih tiba-tiba melesat ke langit dengan suara ledakan yang keras. Itu Feng Wuchen. Dengan bantuan binatang api suan caotik, Feng Wuchen bergegas langsung dari dunia abadi kuno ke alam pangu. Ledakan yang tiba-tiba itu membuat banyak orang Stratum Siuze pertama ketakutan. Karena sebuah lubang hitam raksasa muncul di ruang alam pangu. Feng Wuchen, ini adalah surga pertama alam pangu, yang setara dengan sebuah dunia. Ada 35 dunia di atasnya. Suara binatang api suan caotik terdengar. Ledakan. Feng Wuchen hanya berhenti sejenak sebelum dia melesat ke langit lagi. Ledakan. Kilatan petir putih menerobos langit kedua di bawah tatapan kaget para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di langit pertama. Ledakan itu bergema di seluruh langit pertama. Siapa? Siapa dia? Kekuatan macam apa itu? Dia benar-benar berhasil menembus surga kedua. Bukankah dia agak terlalu berani? Teleportasi ke surga kedua langsung hancur. Dia, dia tampaknya berasal dari dunia bawah. Bagaimana ini mungkin? Banyak sekali pembudidaya di surga pertama yang terkejut dan ketakutan. Sosok itu adalah Tuan. Utusan ketertiban membelalakan matanya. Bagaimana ini mungkin? Sang pengendali tercengang. Berani sekali kau. Beraninya kau menerobos surga kedua. Hancurkan formasi teleportasi. Teriak seorang dewa kuno yang kuat sambil mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dewa kuno Cusan. Seseorang telah menerobos surga kedua. Hentikan orang ini. Dewa kuno yang mengejar segera mentransmisikan ke dewa kuno surga kedua. Huff. Menerobos surga kedua. Kau mencari kematian. Kata Cusan dingin. Dia sudah merasakan keributan itu. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit kedua. Berani sekali kau. Beraninya kau menerobos langit kedua. Cusan meraung marah. Aura mengerikan meletus saat sosoknya melesat keluar. Enyahlah. Feng Wuchen berteriak. Apa? Ekspresi Cusan berubah. Ledakan. Percikan. Petir putih melesat ke langit. Dengan suara ledakan, Cusan memuntahkan seteguk darah dan terpental. Kekuatan macam apa ini? Cusan ketakutan. Dalam sekejap, dia, seorang dewa kuno, terluka parah. Serangan yang tidak terlihat sama sekali. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, yang tidak dapat dirasakan sama sekali. Ledakan. Saat berikutnya, Feng Wuchen menerobos surga kedua dan mencapai surga ketiga. Ledakan. 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 Feng Wuchen yang marah menyerbu ke depan, menembus setiap lapisan surga. Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikannya, mereka semua tersapu. Bahkan dewa kuno bergelar pun tidak berdaya melawannya. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Surga ke-33. Sebuah istana yang megah dan megah. Melapor kepada tetua agung, ada seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya yang telah dengan paksa menerobos setiap lapisan surga. Uluhan dewa kuno bergelar dan dewa kuno telah terluka parah. Kekuatannya sangat mengerikan, dan dia saat ini sedang menuju ke surga ke-33. Seseorang melaporkan dengan hormat. Oh, menerobos setiap surga dengan paksa. Wajah tetua agung menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, tetua ini ingin melihat siapa yang berani bersikap kurang ajar. Segera sampaikan perintahnya. Hentikan orang ini. Ledakan. Dalam sekejap, Feng Wuchen telah menerobos surga ke-32 dan mencapai surga ke-33. 3438. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dampak dahsyat itu menyebabkan 33 tingkat langit berguncang hebat dan suara ledakan bergema di seluruh angkasa. Melapor ke tetua agung, dia ada di sini. Orang yang membuat laporan di Aula Istana Gemetar. Huff. Beraninya dia menerobos ke-33 tingkat surga. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Sang tetua agung sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, bahkan dewa kuno bergelar dan dewa kuno tidak dapat menghentikannya. Orang lain muncul dan melapor dengan ngeri, melapor kepada tetua agung, para dewa kuno bergelar dari surga ke-30, ke-31, dan ke-32 semuanya terluka parah dalam sekejap. Bahkan tiga dewa kuno bergelar berwarna merah dari surga ke-32 tidak dapat menghentikannya. Sang tetua agung mengerutkan kening lagi dan menghilang. Pada saat itu, Feng Wuchen masih melayang ke langit dengan sikap tak terkalahkan, berniat untuk menerobos 33 tingkat surga. Banyak pakar yang ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, banyak dewa kuno bergelar mengejarnya. Berani sekali kau, teriak sebuah suara tuanan agung dengan marah. Tetua agung. Besar, sang tetua agung telah memulai gerakannya. Orang ini yang menerobos ke-33 tingkat surga pasti akan mati. Itu benar, sang tetua agung telah memulai gerakannya. Dia sudah mati. Wajah para dewa kuno bergelar yang mengejar dipenuhi dengan kegembiraan. Sang tetua agung dari 33 tingkat surga merupakan dewa kuno bergelar berwarna hitam yang memiliki kekuatan mengerikan. Desir, desir, desir. Swiss, sang tetua agung dan lebih dari 10 dewa kuno bergelar muncul pada saat yang sama, dan aura yang luas dan agung menyebar. Itu sungguh menakjubkan. Kekuatan semacam itu dapat membuat banyak sekali pembudidaya di 33 tingkat surga bersujud dan menyembahnya. Hanya dengan berdiri di sana saja, orang-orang merasa tidak dapat melampauinya. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Feng Wuchen meraung, dan aura mendominasi tiba-tiba meletus. Huff, aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk bisa memasuki 33 tingkat surga. Tetua agung berkata dengan dingin. Ia mengulurkan telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Desir. Berdengung. Berdengung. Jejak telapak tangan biru yang merusak melesat keluar, langsung meluas hingga ratusan ribu meter. Jejak itu menghantam Feng Wuchen dengan kekuatan penekan yang tak terbatas. Melihat ini, banyak dewa kuno bergelar menjadi lebih bersemangat. Seolah-olah mereka bisa melihat Feng Wuchen berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, adegan berikutnya membuat mereka tercengang sekali lagi. Ledakan. Berdengung. Sekejap petir putih menyambar langsung menembus jejak telapak tangan yang mengerikan itu dan dengan kuat menghancurkan jejak telapak tangan tetua pertama. Apa? Tetua Agung dan yang lainnya terkejut. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Bagaimana ini mungkin? Sesepuh kedua berseru ngeri. Wajah tuanya membeku di tempat. Dia benar-benar bisa mematahkan telapak tangan tetua Agung. Para tetua dan ahli lainnya semuanya tercengang. Bahkan dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak mampu menghadapi Feng Wuchen. Bukankah ini terlalu menakutkan? Penatua Agung, berhati-hatilah. Teriak penatua kedua. Namun, kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Tetua Agung hanya mampu melepaskan satu serangan telapak tangan sebelum terlambat untuk menyerang lagi. Terlebih lagi, tidak seorang pun dari mereka yang menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sudah terlambat, wajah tetua Agung dipenuhi dengan keterkejutan. Sang tetua Agung dan para dewa kuno bergelar menakutkan lainnya secara naluriah mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pada saat itu, mereka semua merasakan ancaman yang sangat besar. Ledakan, kepulan asap. Mengembuskan, mengembuskan. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras. Kilatan petir putih menyambar, dan tetua Agung beserta yang lainnya terlempar sambil memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Sang tetua Agung sangat ketakutan. Dia tidak dapat mempercayainya. Para dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak mampu menahan satu pukulan pun. Satu dewa kuno bergelar berwarna hitam, tiga dewa kuno bergelar berwarna putih, dan bahkan dewa kuno bergelar berwarna merah dan emas pun tidak mampu menahan satu pukulan pun. Seberapa mengerikankah sambaran petir putih ini? Uluhan dewa kuno bergelar yang menyaksikan pertempuran itu langsung menjadi vegetatif. Seorang ahli Kaisar Agung. Semua orang menyadari hal ini. Hanya ahli setingkat Kaisar Agung yang bisa langsung melukai begitu banyak dewa kuno bergelar yang kuat. Tetua ini berani bermimpi melawan Kaisar Agung. Sungguh lelucon, kata tetua agung dengan ketakutan. Di hadapan Kaisar Agung, sekuat apapun dewa kuno bergelar, mereka hanyalah semut. Bahkan tetua agung dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Kekuatan macam apa itu? Mengapa kita tidak bisa melihat seberapa kuatnya? Dewa kuno Blu Cicada datang terlambat. Dia hanya melihat bahwa tetua agung dan yang lainnya terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Ledakan. Sesaat kemudian, sambaran petir putih menerobos langit ke-33. Sang tetua agung dan yang lainnya semuanya tercengang. Monster macam apa ini? Siapa yang berani menerobos surga ke-34? Apakah mereka bosan hidup? Siapa bocah nakal itu? Energi putih itu sangat aneh. Saya tidak bisa melihat seberapa kuatnya. Karena dia berani menerobos langit ke-34, dia pastilah seorang ahli Kaisar Agung. Bahkan tetua agung pun tidak dapat menghentikannya. Jangan ikut campur. Apakah dia mencoba menerobos surga ke-35? Kemunculan Feng Wuchen membuat banyak ahli puncak surga ke-34 khawatir. Di bawah tatapan terkejut dan tak percaya mereka, Feng Wuchen dengan ganas menerobos surga ke-35. Dia benar-benar ingin menembus surga ke-35. Ledakan. Sebuah lubang hitam besar muncul di surga ke-34. Para ahli di surga ke-34 semuanya tercengang. Itu adalah dunia tempat para Kaisar Agung berada. Feng Wuchen telah menerobos dari surga pertama ke surga ke-35. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Kaisar Agung tidak ada? Seperti yang diharapkan. Saat Feng Wuchen melangkah ke surga ke-35, dia menjadi sasaran dua Kaisar Agung. Hal ini terjadi karena benturan keras yang terjadi telah mengganggu kultivasi mereka. Siapa yang berani mengganggu kultivasi Kaisar Agung ini? Sebuah raungan dingin dan bermartabat bergema. Berani sekali kau. Beraninya kau menghancurkan lahan kultivasi Kaisar Agung ini. Kamu pasti sudah bosan hidup. Ucap Kaisar Agung lainnya dengan dingin. Kedua Kaisar Agung mengejar. Namun, Feng Wuchen sangat cepat. Apa yang ingin dia lakukan? Melihat Feng Wuchen tidak berhenti, salah satu Kaisar Agung tercengang. Apakah dia mencoba menerobos surga ke-36? Kaisar Agung lainnya juga tercengang, ekspresinya tidak percaya. Kedua Kaisar Agung menyerah untuk mengejar. Pada saat yang sama, banyak ahli dari surga ke-35 memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Mereka semua tercengang. Menerobos surga ke-36 sama saja dengan mencari kematian. Namun, Feng Wuchen benar-benar melakukannya. Ledakan. Petir putih seketika menerobos surga ke-35. Dia menerobos surga ke-36 dari surga pertama. Ini adalah prestasi gila yang belum pernah dilakukan siapapun. Namun, Feng Wuchen benar-benar melakukannya untuk membalaskan dendam putrinya. Feng Wuchen, Tuan Muda Di Tian ada di surga ke-36. Suara binatang api keos suan terdengar. Setelah mencapai surga ke-36, amarah Feng Wuchen meledak, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Di Tian, Feng Wuchen meraung dengan gila. Gelombang suara yang mengerikan menyapu langit ke-36. Ini adalah suara Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin, Tuan Muda Di Tian tercengang. Feng Wuchen telah merasakan aura kehidupan Tuan Muda Di Tian. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara ledakan keras, dia melesat menuju kuil gudi. 3439. Ini adalah suara Feng Wuchen. Itu benar, itu suara Feng Wuchen. Dia sangat marah. Tapi mengapa dia ada di alam pangu? Ini adalah 36 tingkat surga. Bagaimana Feng Wuchen bisa sampai ke-36 tingkat surga? Di sebuah istana, Dohun, Yemu, Hongji, dan yang lainnya semua memandang dengan kaget. Bagaimana mungkin seorang kultifator dari dunia abadi kuno bisa mencapai 36 tingkat surga? Tanpa mengalami kesengsaraan surgawi, seseorang bahkan tidak dapat melangkah ke alam pangu tingkat pertama, apalagi 36 tingkat surga. Feng Wuchen, Kaisar Yejun terkejut. Dia juga mendengar suara marah Feng Wuchen. Pada saat yang sama. Di Istana Dewa Gudi, Di Wuyun, Tianzong, dan semua orang di Istana Dewa mendengar suara geram itu. Kepala Istana, para tetua, dan banyak pejabat tinggi keluar dari Istana. Semua orang di Istana Dewa Gudi muncul. Dia datang untuk Tian'er. Di Wuyun mengerutkan kening. Kaisar Agung Tianzong mendesah pelan, Tian'er dalam masalah lagi. Amarah orang ini sangat menakutkan. Meskipun aku tidak bisa merasakan kekuatannya, amarahnya sangat menakutkan. Dia sudah kehilangan akal sehatnya, tetapi dia masih memiliki sedikit akal sehat yang tidak dapat dikendalikannya. Kemarahan orang ini mengerikan. Kekuatannya tidak sederhana, dan kecepatannya mengerikan. Dia akan segera datang. Di Wuyun menganggup dengan sungguh-sungguh. Semua kekuatan dan ahli di 36 tingkat surga mendengar raungan marah Feng Wu Chen. Siapa yang begitu sombong? Semua orang di 36 tingkat surga mendengar aumannya, bukan? Dia punya nyali. Sepertinya dia tidak tahu betapa mengerikannya Tuan Muda di Tian. Kudengar Tuan Muda di Tian telah mencapai alam Kaisar Agung. Dia salah satu jenius teratas di 36 tingkat surga. Beraninya dia menyinggung Tuan Muda di Tian. Kecuali dia anak buah di Men Sol Supreme, dia pasti akan mati. Semua ahli di 36 tingkat surga mengira Feng Wu Chen pasti akan mati. Kekuatan Istana Dewa Gudi terlalu mengerikan. Kekuatan Tuan Muda di Tian terlalu mengerikan. Kecuali seorang ahli setingkat Kaisar, tidak akan ada seorang pun yang berani menyinggung Tuan Muda di Tian. Mereka semua adalah Kaisar Agung, dan mereka pasti tidak akan menyinggung Tuan Muda di Tian dengan mudah. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu, dia pasti seorang Kaisar Agung. Di tempat yang misterius, seorang Kaisar Agung berkata dengan acuh tak acuh. 36 lapisan surgawi telah damai selama bertahun-tahun. Tuan Muda di Tian tampaknya telah membuat dirinya sendiri dalam banyak masalah kali ini. Kaisar Abadi lainnya tertawa. Dia akan pergi ke Kuil Gudi. Dia punya nyali. Kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus, kata Kaisar Agung lainnya sambil tersenyum. Kemudian, dia menghilang. Hanya pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Agung yang bisa merasakan bahwa Feng Wu Chen adalah Kaisar Agung. Kuil Dewa Gudi merupakan kekuatan yang sangat besar. Ada 60 hingga 70 ribu orang di dalam istana saja. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang di depan Kuil Gudi. Aku ingin melihat siapa orangnya. Datang ke Kuil Gudi dan berperilaku kejam. Huh, dia sedang mencari kematian. Dia datang untuk Tuan Muda kita. Apakah dia tidak tahu bahwa Tuan Muda kita telah menjadi Kaisar Agung? Tak seorang pun di Kuil Gudi menganggap serius Feng Wu Chen. Sebaliknya, mereka bersuka cita atas kemalangannya. Feng Wu Chen diselimuti oleh kekuatan lembut yang misterius. Kekuatan mengerikan dari Cao Tixuan Fire Beast juga diselimuti. Mereka sama sekali tidak mengetahui tingkat kultifasi Feng Wu Chen. Dia di sini. Kepala kuil, di Kianyan, mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak takut. Dia hanya ingin tahu siapa orang itu. Di Wuyun dan Tianzong, dua Kaisar Agung, muncul pada saat ini. Semua orang bisa merasakan kemarahan yang mengerikan ini. Tekanan yang tak berujung seperti itu hampir membuat mereka mati lemas. Hal ini mengejutkan semua orang di Kuil Gudi. Siapakah yang dapat memiliki kemarahan yang begitu mengerikan? Wuih. Petir putih muncul. Itu adalah Feng Wu Chen. Di Tian, keluarlah. Feng Wu Chen berteriak dengan marah, mengabaikan semua orang di Kuil Gudi. Di Wuyun, Tianzong, dan yang lainnya semuanya mengamati Feng Wu Chen. Tuan Muda dari pasukan manakah dia? Jaringan Hesu. Tidak seorang pun pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya. Itu sangat aneh. Itu benar-benar Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa datang ke alam pangu? Kaisar Yejun, yang bersembunyi di kegelapan, menatap Feng Wu Chen dengan tercengang. Ini adalah tingkat surga yang ke-36. Bagaimana Feng Wu Chen sampai di sini? Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kekuatan untuk mencapai tingkat surga ke-36? Kaisar Yejun tidak dapat memahaminya. Aku belum pernah melihat orang ini. Di kianyan menggelengkan kepalanya. Seorang tetua juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu tingkat kultifasinya. Aku juga belum pernah melihat kekuatan yang begitu lembut. Di wuyun menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak sederhana. Kaisar Tianzong mengerutkan kening. Dengan wawasan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Feng Wu Chen luar biasa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen adalah orang yang pernah dihadapi di Tian sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen adalah penguasa kekuatan misterius itu. Di Tian, keluarlah. Feng Wu Chen meraung lagi. Seseorang melintas dan berkata dengan garang, Wah, beraninya kau. Tidakkah kau lihat dua kaisar agung kita ada di sini. Beraninya kamu bersikap begitu lancang. Beraninya kau. Ledakan. Feng Wu Chen melancarkan serangan telapak tangan. Dengan suara ledakan, orang itu langsung berubah menjadi awan kabut darah. Metodenya kejam dan tak kenal ampun. Feng Wu Chen membunuh seseorang. Feng Wu Chen berani membunuh seseorang dari kuil gudi. Dan dihadapan dua kaisar agung, kepala kuil, dan para tetua. Seberapa sombongnya dia? Apakah dia tidak tahu akibat membunuh seseorang dari kuil gudi? Itu merupakan penghinaan terhadap dua kaisar agung. Semua orang di kuil kaisar kuno tercengang oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak seorang pun berani percaya bahwa seseorang dari alam pangu akan begitu sombong hingga membunuh seseorang dari kuil gudi di depan dua kaisar agung. Dia, dia berani membunuh. Dia, apakah dia bosan hidup? Beraninya dia membunuh seseorang di depan dua kaisar agung dan kepala kuil. Apakah saya berfantasi? Dia berani membunuh orang-orang kita. Semua orang di kuil gudi awalnya tercengang. Kemudian, seperti semut dalam pot, mereka menjadi gempar. Saya akan mengatakannya lagi. Di Tian, keluarlah. Feng Wu Chen meraung dengan marah. Kemarahannya menjadi semakin mengerikan, dan aura pembunuhnya melonjak. Ekspresi ketakutan dan tak berdaya siau-siau di ruang redup terus muncul dalam pikirannya. Berani sekali kau. Beraninya kau membunuh seseorang dari kuil gudi. Seorang dewa kuno bergelar berteriak dengan marah dan hendak menyerang. Di kianyan segera menghentikannya. Dia menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi serius dan bertanya, Siapa kamu? Apa kesalahan di Tian? Apa yang membuatmu begitu marah? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Suruh di Tian keluar. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Feng Wu Chen berani mengabaikan di kianyan. Semua orang di kuil gudi sangat marah. Wajah di kianyan menjadi gelap. Dia adalah kepala kuil gudi, dan Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Tuan, wajah di kianyan menjadi gelap. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya berubah drastis. 3440. Kianyan, di Wuyun dan Kaisar Agung Tianzong terkejut. Feng Wu Chen terlalu cepat. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Tuan balai. Semua orang di istana dewa gudi ketakutan. Di kianyan merupakan puncak dewa kuno bergelar hitam. Bahkan di seluruh alam pangu, kekuatan mengerikan semacam ini jarang ditemukan. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang menyangka Feng Wu Chen akan menangkap di kianyan dalam sekejap. Bahkan puncak dewa kuno bergelar hitam pun tak dapat mengelak. Ini benar-benar ahli tingkat Kaisar Agung. Semua orang di istana dewa gudi menyadarinya. Anak nakal, beraninya kau, istana dewa gudi tidak akan memaafkanmu. Seorang tetua berteriak dengan marah. Lepaskan ketua balai, teriak tetua lainnya dengan marah. Para petinggi istana dewa gudi sangat marah. Di wuyun memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Memprovokasi Feng Wu Chen sekarang niscaya akan meningkatkan bahaya di kianyan. Di wuyun menatap Feng Wu Chen dan berkata dengan serius, Tuan, harap tenang. Kita bisa membicarakannya. Di tian, keluar. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di istana dewa gudi. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Bahkan jika di wuyun muncul, Feng Wu Chen tetap mengabaikannya. Arogan, sombong sekali. Bahkan di wuyun berani mengabaikannya. Betapa sombongnya dia. Feng Wu Chen menghina di wuyun. Seluruh istana dewa gudi murka. Tapi lalu kenapa? Feng Wu Chen yang geram mencengkram leher di kianyan. Di kianyan hampir mati lemas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Puncak dewa kuno bergelar hitam tidak dapat menahan sama sekali. Namun, Tuan Muda di tian masih tidak menanggapi. Dia tidak muncul. Apakah kau menguji kesabaranku? Feng Wu Chen berkata dengan galak. Dia tampak menakutkan. Hah. Serangan yang sangat kuat itu membuat di kianyan memuntahkan setegup darah. Tuan Ola, hati semua orang di istana dewa gudi melayang. Berhenti. Di wuyun menjadi pucat karena ketakutan. Hatinya terbakar amarah. Sebagai seorang ahli alam kaisar, Feng Wu Chen bukan saja tidak memberinya muka, dia bahkan melukai putranya di depan umum. Ini sudah keterlaluan. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan kuil gudi? Kaisar Agung Tianzong akhirnya berbicara. Wajah tuannya telah berubah sangat buruk. Awalnya dia berencana untuk mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, tetapi Feng Wu Chen tidak memberinya muka apapun, dia juga tidak berencana untuk mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Ledakan. Pukul. Feng Wu Chen meninju dada di kianyan. Kekuatan yang luar biasa itu sekali lagi membuat di kianyan memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan meledak. Kianyan. Wajah di Wuyun dan Tianzong menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen begitu sombong. Ledakan, dentuman, dentuman. Tubuh di kianyan langsung menembus beberapa istana yang mengjulang tinggi, dan dia terluka parah di tempat. Ini jawaban Feng Wu Chen. Dia sombong seperti yang dia inginkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di kuil gudi tercengang. Feng Wu Chen benar-benar berani menyerang. Terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius di Wuyun dan Tianzong. Dia bahkan tidak menganggap serius mereka. Feng Wu Chen benar-benar tidak menganggap mereka serius. Dia telah mengabaikan mereka sejak awal. Feng Wu Chen hanya punya satu tujuan hari ini, yaitu membunuh Tuan Muda di Tian. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati. Jaringan buku busuk. Sesederhana itu. Kaisar Agung, bunuh dia cepat. Itu benar. Bunuh dia. Bocah ini sama sekali tidak menganggap serius kedua Kaisar Agung. Ini adalah penghinaan terhadap dua Kaisar Agung. Kuil gudi tidak akan membiarkan siapapun bersikap lancang. Kaisar Agung, bunuh dia cepat. Semua orang di Kuil gudi sangat marah. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen dan membakar tulang-tulangnya menjadi abu. Di Tian, saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Keluar. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh Kuil gudi. Feng Wu Chen meraung. Wajahnya masih ganas dan matanya masih merah. Kemarahannya semakin mengerikan. Energi yang berasal dari Chaos Realm di tubuh Feng Wu Chen telah sepenuhnya menguasai Feng Wu Chen. Sepertinya dia menggunakan kekuatan Chaos Swan Fire Beast, tetapi permukaan tubuhnya adalah energi misterius itu. Ada apa dengan bocah nakal ini? Semakin marah dia, semakin mengerikan energi misterius itu akan menekanku melalui Chaos Blood Eye. Chaos Swan Fire Beast ketakutan. Pada saat itu, Chaos Swan Fire Beast sepenuhnya berada di bawah kendali Chaos Blood Eye. Setiap gerakan Feng Wu Chen berkaitan erat dengan Chaos Blood Eye. Membual tanpa malu, beraninya kau mengatakan akan menghancurkan seluruh Kuil gudi. Dewa kuno bergelar merah, emas, putih, dan hitam, dengarkan. Bunuh dia, sang tetua agung tidak tahan lagi. Dia meraung dan memberi perintah. Mundurlah, jangan sia-siakan hidup kalian, kata Kaisar Tianzong. Bagaimana mungkin para dewa kuno bergelar itu dapat melawan seorang ahli setingkat Kaisar Agung? Semua orang di Kuil Gudi gembira mendengar Kaisar Tianzong mengatakan itu. Tuan Tianzong, bocah ini sudah mati. Tuan Tianzong, berilah pelajaran pada bocah sombong ini. Beritahu dia tentang kekuatan Kuil Gudi. Tuan Tianzong, bunuh dia, biarkan dia tahu akibat dari kesombongannya. Semua orang di Kuil Gudi mengutuk. Mereka semua ingin Kaisar Tianzong membunuh Feng Wu Chen. Bagaimana mereka bisa membiarkan Feng Wu Chen menginjak-injak martabat Kuil Gudi? Kaisar Agung Tianzong melayang perlahan. Auranya yang mendominasi menyebar. Sebagai anggota Kuil Kaisar Kuno, dia tidak tahan diganggu. Sambil menatap dingin ke arah Feng Wu Chen, Kaisar Tianzong berkata, Kuil Gudi memperlakukanmu dengan hormat, tetapi kamu membunuh orang-orang kami dan melukai kepala Kuil kami tanpa pandang bulu. Martabat Kuil Gudi tidak dapat diinjak-injak. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bersikap begitu sombong? Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi tiba-tiba meletus. Angin kencang menderu, dan aura yang menggetarkan jiwa menyapu seperti tsunami. Desir. Namun, pada saat itu, sesosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul. Apa? Wajah Kaisar Tianzong berubah. Kecepatan macam apa ini? Aku sama sekali tidak menyadarinya. Di Wuyun terkejut, dan wajahnya menegang. Pada saat ini, perasaan gelisah yang kuat membuncah dalam hatinya. Para tetua dan petinggi Kuil Gudi juga terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadarinya. Begitu cepatnya sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Jadi apakah lau aku menginjakmu? Apakah Kuil Gudi sangat kuat? Apakah kepercaya bahwa aku akan menghancurkan Kuil Gudi? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap Kaisar Tianzong. Pada saat itu, Kaisar Tianzong ketakutan setengah mati. Ia merasa tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti sedang ditatap oleh setan yang menakutkan. Bahkan jiwanya pun gemetar. Mata mengerikan macam apa itu? Ledakan. Aduh. Feng Wuchen melancarkan pukulan. Tinjunya diselimuti cahaya putih. Dengan ledakan keras, Kaisar Tianzong memuntahkan darah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Ledakan. 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 Di bawah tatapan terkejut orang-orang di Kuil Gudi, Kaisar Tianzong menembus lebih dari selusin istana. Desir. Ledakan. Aduh. Detik berikutnya, terjadi ledakan lagi. Kaisar Tianzong memuntahkan darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat ke langit dengan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Aduh. Terjadi ledakan lagi. Kaisar Agung Tianzong memuntahkan darah dan jatuh dari langit seperti meteorit. Ia menghantam alun-alun kuil Kaisar Kuno dan membuat lubang di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.